Ketika laga memasuki menit 86, terjadi insiden handsball di kotak penalti Bali United yang mengharuskan wasit melakukan pengecekan melalui video far. Saat itu, tendangan pemain arema FC, Charles Lokolingoy yang melakukan penetrasi menyentuh tangan kanan back Bali United, kadek arel di kotak terlarang. Wasit pun sempat mengacuhkan insiden tersebut, namun setelah mendapatkan protes dari pemain dan pelatih arema FC, cek far pun dilakukan. Suasana sempat tegang, selama pengecekan far ini berlangsung, mengingat saat itu tensi pertandingan cukup tinggi karena mendekati menit-menit akhir. Setelah dicek, wasit Muhammad Iqbaluddin memutuskan untuk tidak mengesahkan penalti untuk arema FC. Meskipun dalam tayangan ulang, bola hasil sepakan Charles Lokolingoy menyentuh tangan kanan kadek arel. Merespons insiden tersebut, pelatih arema FC, Joel Corneli menganggap, hal tersebut adalah pelanggaran bagi arema FC. Saya tidak menyaksikan di televisi, tapi secara jelas, mereka jelas melakukan handsball, saya yakin itu benar-benar pelanggaran, ucapnya seusai pertandingan. Dalam pertandingan ini, squad Singo Edan tampil cukup dominan, terutama di sepanjang pertandingan babak kedua. Clean Sheet, Lucas Frigieri jadi Man of the Match Bali United vs Arema Lucas Frigieri jadi Man of the Match Bali United vs Arema di pekan 4, laga yang berakhir imbang 0-0 itu merupakan catatan Clean Sheet keduanya bersama squad Singo Edan. Frigieri tampil memukau selama 90 menit menghadapi serangan-serangan Bali United, para pemain lawan arema dibuat gigit jari lantaran percobaan demi percobaan kegawangnya digagalkannya. Sepanjang laga, Bali United tercatat melepaskan 15 percobaan tembakan, Frigieri menyelamatkan 7 tembakan di antaranya yang mengarah ke gawang arema. Kami berlatih setiap hari, setiap pekan, seluruh keeper meningkatkan kemampuannya, termasuk saya, itulah rahasia pekerjaan kami setiap hari, kata Frigieri usai pertandingan. Frigieri merasa ada yang kurang meski mencatatkan Clean Sheet dan menjadi Man of the Match lawan Bali United, pasalnya, arema hanya meraih satu poin dari laga ini. Ini merupakan hasil imbang ketiga arema di awal musim ini, sebelumnya, arema dua kali bermain imbang, 0-0 dengan Dewa United dan 1-1 dengan Persib Bandung, serta satu laga lainnya berakhir dengan kekalahan 0-2 dari Borneo FC Samarinda. Arema menciptakan peluang untuk bikin gol, tapi sayangnya kami gak bisa mencetak gol di akhir laga, tapi, kami selalu bikin peluang di tap laga, tandasnya. Bernardo Tavares pusing, PSM Makassar badai cedera jelang lawan arema FC. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares tampaknya bakalan pusing menghadapi pekan kelima Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Alasannya karena Bernardo Tavares tidak bisa turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan pekan tersebut, ia menyebut setidaknya untuk saat ini ada sekitar tujuh pemain yang tidak bisa berlaga bersama PSM Makassar. Untuk sekarang kita tidak bisa mengandalkan tujuh pemain, karena alasan berbeda, cedera dan juga dipanggil timnas, kata Bernardo Tavares usai laga menghadapi Persib Bandung. Terima kasih telah menonton!